Hai jadi selama pandemi ini apa yang akan lakukan di rumah tiduran main HP atau tiduran sambil main HP Halo Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel organic tips Oke teman-teman ya jadi apa yang akan lakukan di hari-hari ini selama masa pandemi ini Iya eh saya serius tanya ini serius tanya kalian ngapain kalau umumnya kalian hanya tiduran hanya makan hanya tidur lagi terus makan lagi bangun lagi kalian yakin ingin jadi seperti harimau Oh iya ya soalnya berdasarkan berita yang dilansir dari harian kompas.com bahwasannya masa darurat pandemi ini dia masih akan berlanjut hingga sekitar akhir Mei atau tanggal 29 Mei itu penuntutan dari The Club NPV ini baru bulan Maret akhir Maret masih ada April dan Mei masih ada dua bulan kalian mengapain dan buat kalian yang anak-anak sekolah ini dilansir dari laman juglusemarnews.com bahwasannya untuk Jawa Tengah libur akan diperpanjang hingga tanggal 13 April 2020 itu juga masih sangat lama ditambah lagi dilansir dari halaman kompas juga bahwasannya untuk Kabupaten dan Tangerang Dawa Barat dia libur masa sekolah ini akan diperpanjang hingga sekitar dua bulan lama sekali kan jarang sekali kalian dapat libur sepanjang hidup kan dua bulan ya kalian yakin tidak mau punya kegiatan apapun ya sebenarnya tidak apa-apa sih itu terserah kalian apa yang ingin kalian lakukan tapi untuk saran saya di masa dua bulan ini banyak hal yang bisa kalian lakukan salah satunya agar kalian dan tidak hanya menjadi beban keluarga kalian bisa melakukan kegiatan bertanam ya kami tanam disini saya akan menyampaikan beberapa tanaman yang itu bisa kalian tanam pada masa libur pandemi ini ya bukan libur pandemi sih sebenarnya eh ya tapi libur ya ya Organic Tips telah merangkum ada beberapa saran tanaman yang dapat kalian tanam untuk mengisi waktu luang dikala libur pandemi ini daripada kalian teman dirumah saja sebaiknya kalian dikebun juga kalau dikebun aja juga boleh tanaman yang saya rekomendasikan ini adalah tanaman-tanaman yang mana dia memiliki masa panen atau masa tumbuh itu yang cepat dia hanya sekitar 30 hari dan ya tapi lumayan lah bulan ya tanaman-tanaman itu apa saja saya sudah merangkumnya untuk kalian yang pertama adalah tanaman kangkung masa panen dari tanaman kangkung yang ini sendiri dia sekitar 25 hingga 30 hari cepatkan satu bulan lalu yang kedua adalah adalah tanaman bayam baik bayam hijau maupun bayam merah mereka memiliki masa tanam yang relatif sama lalu berikutnya adalah tanaman kacang panjang buat kalian yang sering makan sayur kacang panjang ini bisa juga di tanam masa tanamnya pun juga tidak kalah singkat dengan kangkung dan bayam yaitu hanya sekitar 40 sampai 45 hari lalu disusul ada selada tanaman sayur selada dan dia juga masa tanamnya pun masa dan yang dia masa panennya pun juga sekitar 40 hari selanjutnya ada tanaman sawi yang mana dia untuk masa panennya pun cukup cepat yaitu hanya sekitar 25 hingga 30 hari tepat sekali ya dan juga ada lagi buat kalian yang suka makan rucak yaitu adalah tanaman timun ya tanaman-tanaman ini memang tanaman-tanaman ya biasa ya setidaknya ini bisa mengisi kegiatan slow kalian yang kalian tidak punya kegiatan padat apapun kalian cuma main HP di rumah kalian bisa memulai hari-hari kalian dengan tanam mulai dari membibitan lalu nanti ada permajaan pemindahan media tanam hingga nanti pendewasaan dan juga hingga panen dia hanya membutuhkan waktu satu bulan teman-teman bukan kalian setiap hari bisa menyirami tanaman memberi pupuk dan sebagainya itu sebagai kegiatan tambahan agar kalian bisa tetap produktif di kala pandemi ini tidak hanya menjadi beban keluarga yang hanya makan dan tidur saja setiap hari ya mungkin itu dulu untuk yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini hanya sedikit saja himpuan kepada teman-teman agar kalian lebih bisa memanfaatkan waktu di kala pandemi ini dengan lebih bermanfaat oke sekian dulu hal yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini tetap tersaksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya dan jangan lupa untuk cuci tangan ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya dan like dan share video ini apabila kamu suka daripada nganggur tidak ngapa-ngapain pertanam tuh asyik selamat menikmati